Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi kita Masih tema 2 Bermain di lingkunganku Subtema 1 Bermain di lingkungan rumah Pembelajaran 6 Langsung saja anak-anak kita masuk ke materinya Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo Sambil menunggu Edo datang Benny mengisi pistol mainannya dengan air Bu, dulu ibu pernah bilang Kalau air itu termasuk benda cair Apa ini maksud dengan benda cair, bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadanya Contohnya air, minyak, dan sirup Coba Benny perhatikan Bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu Nah, kita lanjutkan materinya Wujud benda Dilihat dari wujudnya Benda dapat dibedakan menjadi tiga Yang pertama ada benda padat Benda cair Dan benda gas Benda padat Adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya Klereng Batu Dan pensil Benda cair adalah Benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadanya Contohnya Sirup dalam botol Teh dalam gelas Dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah Benda yang memiliki ukuran Dan bentuk yang selalu berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadanya Contohnya Udara dalam balon Dan ban sepeda Ban mobil Dan lain-lain Anak-anak Di sini ada wujud Ada ukuran Padat Cair Gas Wujud Rupa atau bentuk Yang dapat dirabah Ukuran Isi atau besarnya Benda dalam sebuah ruang Padat Benda yang isi dan bentuknya tetap Cair Bersifat seperti air atau encer Gas Ringan Bersifat seperti udara Anak-anak Di sini ada contoh benda padat di sekitar kita Silakan anak-anak perhatikan Yang ada pada gambar berikut ini Kalau tadi anak-anak melihat contoh benda padat Sekarang Anak-anak perhatikan contoh benda cair di sekitar kita Yang ada pada gambar berikut ini Setelah anak-anak mengamati gambar tadi Sekarang ada pertanyaan Serta jawabannya Silakan anak-anak perhatikan Setelah anak-anak mengamati gambar tadi Sekarang ada pertanyaan Serta jawabannya Silakan anak-anak perhatikan Anak-anak perlu diketahui bahwasannya Aturan ada di mana-mana Aturan berlaku di rumah Di sekolah Dan di masyarakat Aturan berguna untuk mengatur kehidupan Aturan di rumah wajib ditaati Oleh semua anggota keluarga Aturan dalam bermain Juga wajib ditaati Oleh semua anggota yang ikut dalam permainan Apa yang terjadi Kalau kita tidak mematuhi aturan Anak-anak kita masuk ke materi matematika Di sini Perkalian 1 Ada contoh soal cerita Benny mempunyai 1 pistol air Edo juga mempunyai 1 pistol air Tiba-tiba Udin datang Dan juga membawa 1 pistol air Berapa jumlah pistol air semuanya Di sini ada gambar Ada 3 pistol warnanya merah 3 dikali 1 sama dengan 3 Sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 Sama dengan hasilnya 3 Anak-anak harus hafal perkalian 1 ya Anak-anak angka berapapun Jika dilekalikan 1 Maka hasilnya adalah angka itu sendiri Contoh 1 kali 8 sama dengan 8 1 kali 9 sama dengan 9 6 kali 1 sama dengan 6 20 kali 1 sama dengan 20 56 kali 1 sama dengan 56 100 kali 1 sama dengan 100 Anak-anak untuk memudahkanmu mengingat perkalian Lagu di bawah ini dapat membantu Mari kita saksikan lagu berikut ini Mari kita lakukan Nyanyian ini ya Belajar perkalian Irama lagu sama dengan Beca Ciptaan Busut Jadi saya contohkan dulu lagunya Terus kita nyanyikan sama-sama nanti ya Putaran kedua ya Aku mau belajar Belajar perkalian Perkalian adalah Penjumlahan berulang Ingat kata buk guru Aturan milum obat Ayo kawan Mari kita belajar Tiga-tiga di satu Sama dengan berapa Itu sama artinya Satunya ada tiga Ayo kawan semua Mari kita jumpakan Ayo kawan Siapa tahu jawabnya Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya Tahu cara nyanyikannya sekarang Satu Dua Tiga Aku mau belajar Belajar perkalian Perkalian adalah Penjumlahan berulang Ingat kata buk guru Aturan milum obat Aturan milum obat Ayo kawan Mari kita belajar Tiga-tiga di satu Sama dengan berapa Itu artinya sama Satunya ada tiga Ayo kawan semua Ayo kawan semua Mari kita jumpakan Ayo kawan Siapa tahu jawabnya Sekali lagi Aku mau belajar Belajar perkalian Perkalian adalah Penjumlahan berulang Ingat kata buk guru Aturan milum obat Ayo kawan Ayo kawan Kita belajar Tiga dikali satu Sama dengan berapa Itu artinya Sama Satunya ada tiga Ayo kawan semua Mari kita jumpakan Ayo kawan Siapa tahu jawabnya Jawabnya ada tiga Thank you Setelah anak mendengarkan Lagu Perkalian tadi Dengan irama Becak Ciptaan Ibu Sud Sekarang Anak-anak Perhatikan Contoh Perkalian Di bawah ini Dua dikali lima Sama dengan Sepuluh Sama artinya Dengan Lima Ditambah lima Sama dengan Hasilnya Sepuluh Empat dikali dua Sama dengan Delapan Sama artinya Dengan Dua Ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Maka Hasilnya Delapan Lima Dikali tujuh Sama dengan Tiga puluh lima Sama artinya Dengan Tujuh Ditambah Tujuh Ditambah Tujuh Ditambah Tujuh Ditambah Tujuh Tujuhnya ada lima Maka Hasilnya Tiga puluh lima Terima kasih Anak-anak Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Bermanfaat bagi kita Amin Ya Rabbal Alamin Di masa pandemi COVID-19 ini Yang selalu kita jaga Yaitu yang pertama Selalu menjaga kebersihan Memakai masker Menjaga jarak Dan Selalu tetap di rumah Kalau tidak ada Hal yang mendesak Untuk keluar Tujuh